Pemirsa realisasi serapan anggaran dana COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jawa Barat mencapai 26 miliar Realisasi dana COVID-19 ini dinilai cukup rendah sebab masih banyak dana COVID-19 di tingkat kelurahan belum terrealisasi dengan baik yakni seperti kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat di kelurahan Hal ini benarkan langsung oleh Kepala BKAD Tanjung Barat Rajiun Sitohang Di Kabupaten Tanjung Jawa Barat anggaran dana khusus COVID-19 tercatat mencapai 64 miliar Namun sayangnya anggaran dana COVID-19 tersebut belum terserap dengan baik terutama di tingkat kelurahan Sedangkan di tingkat instansi seperti BBBD, DIMKES, dan DIMSOS ini telah terserap dengan baik Rajiun Sitohang selaku Kepala BKAD membenarkan hal tersebut Bahkan menurutnya capaian serapan 26 miliar anggaran dana COVID-19 ini dinilai masih belum terserap dengan sempurna Pasalnya ada suatu anggaran dana COVID-19 di tingkat kelurahan belum terserap Bahkan adanya keraguan lurah maupun camat dalam merealisasikan anggaran dana COVID-19 khususnya pemberdayaan masyarakat Rajiun berharap pihak lurah dan camat untuk segera menggunakan Sebab peruntuhan anggaran dana COVID-19 sesuai aturan yang berlaku, maka dipastikan jauh dari ceratan hukum Dengan demikian, ia berharap pihak lurah agar segera realisasikan peruntuhan anggaran dana COVID-19 Sehingga apabila terrealisasi dengan baik, maka serapan anggaran dana COVID-19 di akhir tahun ini akan terserap lebih tinggi Meski saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam status zona kuning Namun penanganan dan pencegahan virus COVID-19 terus dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 Dana COVID-19 saat ini mencapai 40,85% Rendahnya masih dalam posisi kegiatan di pemberdayaan masyarakat kelurahan Masih berapa persen? Masih sekitar 30% Sebagai mana kita ketahui memang harapan kita Mudah-mudahan ini tidak ada persepsi-persepsi negatif dengan pala lurah dan camat Karena kemarin itu kemungkinan mereka masih ada keraguan gitu loh Maka kemarin kita tegaskan jangan ragu lah gitu loh Ini kan di angkaran, angkaran yang sudah tersedia, tolong agak segera dimilainya Untuk sekarang ini 64 miliar Sudah terserap 26 miliar Lebih lanjut Rajin menambahkan 26 miliar yang terserap atau 40,85% Sedangkan anggaran dana COVID-19 yang tersedia sebesar 64 miliar Dan sisa sekitar 38 miliar ini dipastikan akan mencukupi Surya Kurniawan CTV, melaporkan